Tolong, 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 mereka semua orang kita buang, tolong, tolong, mereka semua orang kita buang, pegang lagi korban, tolong. Tolong. Teriakan histeris Loli minta tolong saat dijemput paksa Nikita Mirzani, dibawa ke rumah sakit untuk Visum. Laura Meizani Nasru Asri alias Loli akhirnya dijemput paksa oleh pihak ibunya. Nikita Mirzani. Video detik-detik Loli dijemput pihak ibunya ini pun viral di lini media sosial juga dibagikan oleh sahabat Nikita, Dr. Oki Pratama. Dalam video tersebut, terdengar suara Loli menangis histeri sembari berteriak-teriak meminta tolong. Nggak mau? Nggak mau? Gue nggak mau? Tolong-tolong? Teriak Loli sembari menangis kencang. Mendapati reaksi anak sahabatnya itu, Oki Pratama pun mencoba menenangkan Loli. Loli yakin nggak diapa-apa inat, kata Oki Pratama dikutip dari siaran langsung akun Instagram at Dr. Oki Pratama, Kamis, 19 September 2024. Oki Pratama pun mencoba menenangkan lagi Loli yang terlanjur histeris. Remaja 17 tahun itu berteriak sambil mengatakan dirinya dipaksa untuk meninggalkan apartemennya itu. Gue dipaksa. Tolongin, tolongin gue, ucap Loli keras. Pria yang berprofesi sebagai dokter itu pun sempat terdiam sejenak melihat Loli sampai bereaksi demikian. Dalam potongan video itu terdengar juga Loli sempat mengumpat pada asisten Nikita Mirzani, mail dengan kata-kata yang kasar. Diketahui, Nikita Mirzani menjemput paksa putrinya dari di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Kamis, 19 September 2024, pagi. PLH Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan pihaknya memberikan pendampingan kepada Nikita Mirzani saat menjemput paksa. Tak ada unsur apapun karena penjemputan Laura Meizani adalah hak ibunya. Kami hanya mendampingi, kata Nurmadewi ketika ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Nurma menyebut setelah dijemput paksa, Loli dibawa ke rumah sakit untuk melakukan visum guna mencari bukti atas kasus yang sudah dilaporkan sebelumnya. Dibawa ke rumah sakit buat visum, tujuannya mencari bukti atas kasus yang terjadi khususnya soal laporan dugaan pelanggaran UU Kesehatan, Perlindungan Anak, dan Pidana, ucapnya. Setelah melakukan visum, Nurma menyebut Nikita Mirzani akan membawa Loli ke Polres Metro Jakarta Selatan. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia